Hai nasib penerima PKH dan BPNT yang baru apakah cair lagi di tahap selanjutnya simak jawabannya disini nah kira-kira jawabannya seperti apa untuk itu Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai namun seperti biasa teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di subscribe dulu dan diklik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru baik saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin nah baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya yaitu nasib penerima PKH dan BPNT yang baru apakah cair lagi di tahap selanjutnya maka kita simak jawabannya disini teman-teman ya nah sebagian besar dari keluarga penerima manfaat KPM mungkin telah mendengar kabar ya tentang mengenai program bantuan sosial seperti PKH program keluarga harapan dan BPNT bantuan panganon tunai nah namun bagaimana nasib para penerima baru dari program ini apakah bantuan yang mereka terima akan segera cair itu justru mengalami kendala nah sebuah pertanyaan muncul dari salah satu keluarga penerima manfaat KPM baru KPM tersebut mengutarakan bahwa pada Februari 2024 lalu ia menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah yang disebut sebagai bantuan PKH BPNT dan sembako namun apakah bantuan ini masih akan cair lagi mengingat ini pertama kalinya ia menerima bantuan yang sosial dari kantor pos nah KPM perlu memahami bahwa ada perbedaan antara bantuan PKH dan BPNT jika BPNT memiliki nominal per bulan sebesar 200 ribu rupiah sementara bantuan PKH memiliki nominal yang sama untuk komponen lansia atau disabilitas jadi jika KPM menerima 600 ribu rupiah kemungkinan besar itu adalah BPNT untuk alokasi beberapa bulan sekaligus nah tentu untuk jawabannya ini tergantung pada berbagai faktor teman-teman ya nah diantaranya adalah penerima bantuan sosial yang baru akan menjalani verifikasi ulang oleh petugas tempat setelah menerima bantuan nah jika dalam verifikasi tersebut sosial ekonominya dinilai tak layak menerima bantuan maka kemungkinan bantuan tersebut tak akan cair lagi pada tahap berikutnya nah namun jika setelah verifikasi penerima masih dinilai layak dan memenuhi syarat maka bantuan akan tetap cair pada tahap-tahap berikutnya nah hal ini terutama berlaku bagi mereka yang masih memiliki komponen seperti anak yang masih bersekolah dengan demikian status penerima bantuan sosial yang baru validasi oleh sistem memang memerlukan proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kelanjutan bantuan sosial di masa mendatang nah jadi seperti itu ya teman-teman jadi ini khusus untuk penerima bantuan baik PKH maupun BPNT yang baru ini akan menjalani kembali verifikasi ulang oleh petugas tempat ya setelah menerima bantuan tersebut nah semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai nasib bantuan sosial bagi penerima baru teman-teman ya demikian semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh